Halo selamat pagi sahabat petani jagung Nah ini kondisi jagung Yang pioner ya Pioner P32 Yang kemarin kita tanam itu Ini Umur Satu bulan setengah ya Lupa tepatnya berapa hari Nah tapi kelihatan sekali perbedaan kondisi tanah ya Sekitar dua minggu kemarin Kita tambahkan pupuk Hanya sedikit ya Tapi kondisi sekarang sih lumayan Kalau dibanding dengan kondisi pertumbuhan awal yang parah sekali Ini daun-daun ini merah semuanya nih Ya kalau masa kecilnya Nanti kalau ada videonya bisa kita dapatkan ya Nah berbeda dengan kondisi disana teman-teman Nah kalau dilihat dari kondisi lahan ini Memang sudah beberapa kali ya penenaman Jagung Di lahan gitu ini seperti ini Kalau dari sini yang ke atas itu Kondisi tanahnya masih lumayan bagus Kita ukur pun kemarin PH nya kalau disana 6 sampai 7 Kalau disini Memang di bawah 5 Nah jadi itu perbedaannya Cuma memang membantu Kemarin kita semprotkan juga Dengan Jakabah Dan Ekwenjim Sehingga kelihatan Sudah mulai kayak jagung ya Sebenarnya Kalau ada awalnya itu kayak tembu nih Seperti ini nih teman-teman Ini gak kebantu ini Nah seperti ini kondisinya Kecil-kecil Nah ini memang disisip Sebagian Nah tapi Kalau dibanding dengan yang sebelah sini nih Ini cukup merata dan tinggi ya Tingginya juga cukup tinggi Dengan ukuran pioner sebenarnya Sudah terlalu tinggi Karena mungkin nitrogennya mungkin disini terlalu tinggi Kalau disini semuanya minus nih Hanya saja memang kita bantu kemarin dengan Penyemprutan hanya sekali Ya Dengan Jakabah Dicampur ekwenjim Dengan dosis kemarin itu Kita buat cukup Tinggi ya 250 ml Jakabah 250 ml ekwenjim Baru kita semprotkan saja seadanya Karena menurut kita kemarin mungkin gak akan Tumbuh seperti ini juga ya Karena kondisinya parah sekali Sewaktu masih kecil itu daun-daunnya merah-merah semua Memang perlu perbaikan ya Untuk kondisi lahan kita yang sebelah sini Nah kalau yang sebelah sini lumayan sih Masih bisa dibilang normal lah ya Nah ini perbedaannya Memang serangan hama Ulet ya Ulet gerayak Tapi kalau dibanding sebelum-sebelumnya Itu Gak terlalu tinggi sih Makanya kita tidak lakukan penyemprotan Tetapi harusnya memang perlu juga ya Dilakukan penyemprotan Untuk mengantisipasi Semakin banyaknya Tapi kalau sudah kondisi seperti ini Tingginya Sepertinya sudah Aman ya Nah ini sampai atas sana Kondisinya masih normal ya Nah disini pun sudah kelihatan nih Agak jarang-jarang nih ya Pertumbuhannya Tapi masih lumayan lah Dibanding dengan Yang disini nih Nah itu dilakukan Setelah dilakukan Penyemprotan Jakaba Jadi pengaruh ya Teman-teman Jadi kemarin Ada yang mempertanyakan Untuk tanaman apa aja Untuk jagung juga Kita rekomendasikan ya Teman-teman Untuk Jakaba Karena Kandungan nutrisi Nitrogen Dan Pospatnya itu tinggi Ya Kita sudah Lakukan Untuk Tiga kali penanaman jagung Dan untuk cabai Udah Beberapa kali ya Kita lakukan Dan kondisinya bagus ya Nah Jadi untuk semua tanaman Lumayan bagus Ya Ini juga Pupuknya kita Kasih Hanya sedikit saja Tidak seperti yang lain Mungkin Takarannya Ataupun dosisnya Ya kita mau Sekaligus juga Uji coba Kemampuan dari Jakaba Dan Econjim Tapi menurut kita Masih lumayan ya Teman-teman Paling tidak Mengurangi biaya Produksi kita Untuk Jagung Untuk tanaman yang lainnya juga Sekaligus untuk Proses perbaikan tanahnya Ya mungkin nanti Kalau untuk Berikutnya Untuk Penyemprotan Jakaba Dan Econjim Mungkin untuk dosis yang Lebih tinggi ya Kita buat Agar Sekaligus juga Untuk perbaikan tanahnya Nah Ya nanti kita lihat Kalau memang Nanti Ada waktu Kita akan coba lagi Untuk melakukan Penyemprotan ini ya Untuk jagungnya Kita Semprot lagi Kalau masih Memungkinkan ya Kalau seperti ini Sudah terlalu tinggi Teman-teman Tidak akan Maksimal Tapi kalau seperti ini Mungkin masih bisa ya Dengan pompa Gendong elektrik itu Dari atas Masih memungkinkan Ya kita coba aja Apakah ada efeknya Kalau kita lihat Dari Awal ya Dari awal Sekali penyemprotan saja Sudah sangat membantu Kalau hijaunya sudah Lumayan Kalau kemarin ini Kuning ya Kuning Daun Ujung daunnya itu Merah-merah Itu artinya Kekurangan Nutrisi ya Karena memang Di tanahnya ya Kondisi tanah ya Ini bukan Pak Turbibit Kalau kita lihat dari Perbandingan disini ya Nah itu dia Teman-teman Jadi Itu Terkait dengan Penggunaan Jakaba dan Neko enjim Untuk jagung ya Untuk jagung Sangat berpengaruh Kita lihat teman-teman Walaupun ini Kondisinya Ya memang Karena faktor tanah Si ya Tapi kalau dilihat Dari daunnya Hijaunya sih Sudah cukup membantu ya Dengan sekali Penyemprotan saja Kemarin Dengan dosis 250 Mili Jakaba 250 mili Eko enjim Cukup membantu Kalau yang sebelumnya Ini tetap kuning Ya menguning dia Hasilnya pun Tidak maksimal Nanti Kalau misalnya Sempat Kita akan semprot lagi Oke Itu saja Mungkin Informasi Untuk penggunaan Jakaba dan Eko enjim Yang kita gunakan Di lahan kita Oke Terima kasih Salam Maju Maju Jangan lupa Jangan lupa